Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari MT Sumusabri Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Saya Nurfadullah Fadja Diranto Putri Saya Fairus Hairari Sandi Pada video pameran kali ini, kami akan menjelaskan data dan parameter yang kami gunakan Pada penelitian kami yang berjudul model SVEI HQRD Dampak varian dan efektivitas vaksin SARS-CoV-2 terhadap penyebaran COVID-19 di Indonesia Nah bisa lihat pada gambar, diagram kompartemen transmisi COVID-19 Dimana S sebagai manusia rentan, E terpapar, I menular, IU menular tapi tidak terdeteksi yang akan bertahan dari penyakit IDU menular tetapi tidak terdeteksi yang akan meninggal Q orang yang karantina, HR orang yang di luar di rumah sakit yang akan sembuh HD orang yang di luar di rumah sakit tetapi akan mati D meninggal oleh COVID-19 dan terdeteksi DU meninggal karena COVID-19 tetapi tidak terdeteksi RD pulih setelah sebelumnya terdeteksi menular dan RU pulih setelah sebelumnya menular tapi tidak terdeteksi Bisa dilihat juga pada gambar kami memamparkan persamaan model matematis SPI HQRD S dot sama dengan negatif S per N dikali jumlah terpapar Ditambah jumlah menular tetapi tidak terdeteksi yang akan bertahan dari penyakit Ditambah jumlah menular tetapi tidak terdeteksi yang akan meninggal Ditambah jumlah orang yang dirawat di rumah sakit dan akan sembuh Ditambah jumlah orang yang dirawat di rumah sakit tetapi akan meninggal Dikali laju penularan dikurang dengan jumlah orang vaksin Bisa dilihat persamaan lain pada gambar Selanjutnya mengenai data COVID-19 yang ada di Indonesia Perlu kami sampaikan bahwa data dan parameter yang kami gunakan pada penelitian kami ini merupakan data fakta atau asli yang bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Selanjutnya berikut merupakan contoh sampul yang kami ambil Yang merupakan data jumlah orang sehat, orang sakit, orang sembuh serta pasien meninggal pada bulan April tahun 2020 Selanjutnya persamaan yang kami gunakan untuk memperoleh jumlah orang sehat, orang sakit, orang sembuh perharinya Yang pertama jumlah orang sehat perhari dengan persamaan delta SN tambah 1 sama dengan SN tambah 1 dikurang SN Untuk jumlah orang sakit perharinya dengan persamaan delta IN ditambah 1 sama dengan IN tambah 1 dikurang IN Berikutnya cara untuk memperoleh jumlah orang sehat, orang sakit, dan orang sembuh pada bulan April tahun 2020 Yang pertama jumlah orang sehat dengan menggunakan persamaan delta S1 sama dengan S1 dikurang S0 Dengan diperoleh hasil negatif 128 Untuk jumlah orang sakit dengan persamaan delta I1 sama dengan I1 dikurang IN yang diperoleh hasil 119 Dan jumlah orang sembuh dengan persamaan delta R1 sama dengan R1 dikurang R0 yang diperoleh hasil 9 Untuk memperoleh jumlah orang sehat, sakit, dan orang sembuh pada hari kedua dan hari berikutnya Dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan yang sama Selanjutnya cara memperoleh angka kematian karena COVID-19 dapat diperoleh dengan persamaan delta MN tambah 1 sama dengan MN tambah 1 dikali IN Untuk memperoleh jumlah kasus meninggal pada hari pertama dapat digunakan dengan persamaan M1 sama dengan delta M1 per M0 Sama dengan M1 dikurang M0 per M0 yang diperoleh hasil 0,0828-0255 Untuk memperoleh kasus meninggal pada hari kedua dan hari berikutnya dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan yang sama Selanjutnya cara memperoleh nilai kelajuan yang disimbulkan dengan beta dan gamma Yang dihitung dengan persamaan delta SN per delta T sama dengan negatif beta N dikali SN dikurang 1 dikali IN dikurang 1 Selanjutnya delta RN per delta T sama dengan gamma N dikali IN dikurang 1 dikali N Untuk memperoleh nilai kelajuan pada hari pertama diperoleh dengan menggunakan persamaan beta 1 sama dengan negatif delta S1 per S0 kali IN0 sama dengan Yang diperoleh hasil 8,60746 x 10-11 Untuk memperoleh nilai kelajuan pada hari kedua dan hari berikutnya dapat diperoleh menggunakan persamaan yang sama Selanjutnya merupakan tabel data harian kasus COVID-19 di Indonesia pada bulan April Sehingga menghasilkan diagram berikut yang merupakan plot model jumlah orang sehat, orang sakit, dan orang sembuh Untuk kasus keseluruhan yang diperoleh dari tahun 2020 sampai 2021 dapat dilihat pada diagram yang kami tampilkan berikut Pada penyelitian kami ini juga, kami membahas mengenai efektivitas vaksin SARS-CoV-2 terhadap penyebaran COVID-19 di Indonesia Sehingga memperoleh hasil bahwa vaksin dapat mengurangi infeksi Tetapi mungkin tidak cukup untuk menghindari gelombang baru dengan tingkat vaksinasi yang diharapkan saat ini di Indonesia Jika tindakan pengendalian dilonggarkan Selain itu, varian yang lebih menular dapat meningkatkan kasus secara signifikan menjadi cara infeksi yang paling umum Sekian video pameran kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh